Ini kenapa? Nggak tahu ini bu, aturan, aturan, apa, dinis hukuman ini nggak ngerti saya. Nggak ngerti saya. Ini nyusahin masyarakat kalau kayak gini. Sebuah video yang memperlihatkan Bas Damri yang terpaksa turun dari kapal feri viral di media sosial. Diketahui, peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Dalam video yang diunggah selasa, tanggal 26 April tahun 2022, tampak pengunggah mempertanyakan penyebab armada Bas Damri yang harus diturunkan dari kapal feri. Dan salah satu petugas Damri mengatakan, Nggak tahu ini bu, aturan, dinas, perhubungan ini nggak ngerti saya. Petugas itu pun tampak kesal dan menyayangkan kejadian tersebut lantaran dapat menyusahkan masyarakat. Ia juga menyebut jika sudah tiga armada Bas Damri terpaksa turun dari kapal. Unggahan itu pun langsung diserbu warganet. Tak sedikit yang menyayangkan armada Bas Damri terpaksa turun dari kapal. Dilansir dari Kompas.com, PLT Corporate Secretary Damri Siti Indah Suri buka suara. Ia membenarkan bahwa armada Bas Damri terpaksa turun dari kapal feri pada selasa, tanggal 26 April tahun 2022 malam. Lebih lanjut, ia mengatakan beberapa armada Bas Damri yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung itu sempat masuk ke dalam kapal. Namun bus-bus tersebut terpaksa diturunkan dari kapal. Hal itu terjadi diduga lantaran kapal telah melebihi batas muatan. Namun, akhirnya ketiga armada Bas Damri diberangkatkan setelah kapal berikutnya tiba di Pelabuhan Merak. Masih dari Kompas.com, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhuk Budi Setiadi mengatakan tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Budi juga mengaku pihaknya telah mengupayakan pengadaan tambahan perjalanan penyeberangan Merak Bakauheni, Lampung menjadi 34 unit per hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!